Intro Halo guys, jumpa lagi di channel Dere Production Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang Adobe Photoshop Yaitu bagaimana cara kita memutihkan gigi Oke, langsung saja ya guys Pertama kita buka photoshopnya dulu Kemudian yang berikutnya kita masukkan gambar gigi yang mau diputihkan Ya, dalam kasus ini saya sudah siapin gambarnya Teman-teman bisa download di bagian link deskripsi buat bahan latihannya ya Oke, kemudian ini ya, di bagian ini ada gigi Nah, kita akan mulai yang pertama dulu ya, foto ini akan saya open Ya Oke, kemudian langkah berikutnya disini kita akan menyeleksi bagian gigi yang mau kita putihkan ya Disini kuning banget nih giginya Kita bisa menggunakan beberapa tool seleksi ya Kalau disini mungkin saya akan gunakan yang magnetic lasso tool ya Kemudian yang saya ubah settingannya disini bagian frekuensinya Disini saya gunakan frekuensi 100 teman-teman Jadi, semakin besar frekuensi maka deteksi Apa namanya, garis tepiannya itu akan dia semakin detail ya Kemudian saya akan membesarkan gambarnya dengan cara ctrl plus ya Seperti ini biar lebih jelas ya gambarnya Kemudian mulai saya seleksi menggunakan ini ya teman-teman Magnetic lasso tool Saya klik Kemudian saya mulai menyeleksi teman-teman Jadi, untuk penggunaan lasso tool ini dia akan mendeteksi bagian tepian objek yang warnanya itu berbeda atau kontras dengan warna backgroundnya Jadi cukup kita klik sekali kemudian kita arahkan ya Nanti mungkin kita akan bantu kliknya ketika ada bagian-bagian tertentu yang dia tidak bisa mendeteksi ya Kita bantu dengan cara mengklik ya, seperti ini Teman-teman nanti bisa kembangkan ya Misalkan mau diseleksi menggunakan poligonal lasso tool silahkan ya Atau menggunakan magic wand tool Kalau misalkan giginya itu kontras banget ya silahkan Tapi disini saya menggunakan magnetic lasso tool Biar seleksinya lebih cepat seperti itu Bagian ininya tidak usah diseleksi ya Bagian dagingnya Kita hanya fokus pada bagian giginya saja Oke, kalau sudah kita double klik Kemudian skip atau ctrl z Kemudian disini saya akan Oh ini masih ada yang belum terseleksi ya Masih ada yang ketinggalan nih Ini di bagian dalam sini Kita bisa gunakan tombol shift Shift tahan Untuk mulai menambah bagian yang terlewatkan seleksinya Seperti ini Oke, kalau sudah skip Ya, oke sudah semuanya Langkah berikutnya teman-teman disini saya klik kanan Saya pilih disini feeder Feeder ini fungsinya adalah untuk membuat tepian Dia lebih soft ya Jadi kelihatan tidak kasar Sehingga seperti kelihatan tempelan Seperti itu Dan untuk radiusnya disini saya akan menggunakan radius 5 ya Kemudian oke Oke, kalau sudah Langkah berikutnya klik menu image teman-teman Kemudian masuk di adjustment Dan pilih disini hue saturation Diklik Nah, tampilnya seperti ini Kemudian teman-teman silakan posisikan Ya, bagian jendelanya biar pas Kemudian Maksudnya biar Bukan biar pas ya Biar kelihatan Nanti ketika kita mengedit Tak bagian sidebar-nya Kelihatan preview-nya di bagian kiri ini Kemudian teman-teman pilih disini yellow Kenapa yellow? Karena memang bagian kuning ini yang mau kita kurangi kan Nah, setelah itu Setelah teman-teman pilih yellow Ada bagian likeness-nya Silakan teman-teman kurangi Ya Kalau begini kan dia tambah gelap ya Jadi likeness-nya ini kita Bawa ke sebelah kanan Oke Nah, ini aja sudah kelihatan putih ya teman-teman Kemudian bagian red-nya Ya, red Ini kita agak kurangi juga dikit Ya Biasanya kalau gigi itu dia ada dua unsur ya Unsur warna yang harus kita edit Pertama yellow Yang kedua adalah red Tapi kalau dengan yellow saja sudah putih Ya, nggak perlu kita otak-atik bagian red-nya Ya Jadi tergantung kuningnya giginya seperti apa Kalau sudah klik ok Kemudian untuk menghilangkan seleksi ini Teman-teman bisa tekan ctrl D Ya Oke teman-teman sudah jadi Ya Putih banget ya Jadi kayak iklan episode ini ya Kemudian Ini sebelumnya Saya tekan F12 Ini sebelum di edit Kemudian ctrl Z Ini adalah setelah di edit Sungguh sangat perfect banget ya Oke, kita akan coba lagi dengan foto yang lain ya File open Saya akan coba dengan yang ini Yang ini Gigi 2 ini kuning banget teman-teman Ya, mohon maaf ya Ini foto saya coba dari internet ya Yang merasa punya gigi Mohon maaf ya Ini saya ambil dari internet Dari Google ya Kita akan seleksi kembali Menggunakan poligonal lasotool Manectic lasotool aja ya Biar cepat Oke, mohon maaf ya Yang punya gigi Mungkin ini nggak pernah disikat ya Sekian bulan ya Atau mungkin dia seling sikat gigi juga Cuma kebiasaan-biasa minuman kopi ya Jadi sebaiknya kalau habis tidur teman-teman Ya, bukan habis tidur sih Sebelum tidur Itu sangat disarankan untuk menyikat gigi Agar flag-flag dari minuman atau makanan Di pagi, siang, hari dan sore, hari itu Bisa hilang ya Dan nggak nempel lama di gigi Yang akhirnya menimbulkan flag Kuning seperti ini Saya bukan dokter gigi ya Cuma Saya punya keahlian untuk memutihkan gigi Dengan melalui software ini Oke Iya, sabar teman-teman Ini sangat penting banget ya Bisa kalian gunakan Nanti jika misalkan ingin Foto model ya Biar nanti di-upload di Sosmet kalian Biar lebih bagus Atau di client lebih bagus Kalian bisa ngedit seperti ini Oke, saya klik kanan Kemudian feedernya Saya kasih 5 Ya, 5 ini nggak tentu teman-teman Tergantung dari posisi resolusi foto ya Kemudian saya kasih 3 Misalkan tadi 5 terlalu besar Oke, kemudian image Unjudgment Kemudian hue saturation Kita arahkan ke yellow Kemudian kita tambahkan bagian likenessnya ke arah putih Luar biasa Masya Allah Bagusnya ya Allah Ya Kemudian rednya kita agak Tambahin sedikit Oke Kita kurangi ke arah putih ya Klik oke Ya Ya Bagus sekali ya teman-teman ya Lihat Ini F15 Ya Ini sebelum Counter Z Ini setelah Luar biasa And perfect banget Cara ini Kalau kalian browsing di Youtube ya Dengan channel lain Pasti ada cara-cara tertentu Dan menurut saya itu sangat ribet Ini sudah saya rangkum Sudah saya coba-coba Berbagai cara Dan cara inilah yang paling simple Dan paling pas Dengan komposisi warna Memang warna gigi Ya Seperti itu Oke Cukup sekian tutorialnya Jangan lupa di subscribe Bagi yang belum subscribe ya Kemudian di like Komen yang positif Dan silahkan dibagikan ke teman-teman lain yang membutuhkan Oke Jaga terus kesehatan Dan sampai ketemu di tutorial berikutnya